Mengadili. Satu, menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. Dua, menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIDB 2022 PNJ Selatan atas nama terdakwa Putri Candrawati dilanjutkan. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Namun, putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh Saudara Panitra Pengganti serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Demikianlah putusan selah dari Putri Candrawati. Maka, bagaimana sidangnya tadi, kami perintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi, yaitu korban dan keluarganya, 12 orang. Gitu ya.